Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Halcy ya Hari ini kita akan bermain game Craftyland Hari ini kita akan beli karakter baru teman-teman Wah, koin kita sudah 525 Cara kumpulkan koinnya itu kita harus Bisa nonton iklan teman-teman Atau kita bisa dengan tekan yang gambar toko disini teman-teman Nah, kemudian disini ada karakter di bawah guys Banyak sekali kan karakternya teman-teman Kemudian kalau mau beli baloknya ada di bagian sebelah sini Ini dia guys, balok yang kita miliki Yang ini adalah koin, tapi kita harus beli dengan duit yang asli guys Kemudian ada banyak tongkat-tongkat Wow, kita sudah memiliki semuanya teman-teman Nah, hari ini kita akan beli yang mana ya guys Ini ada yang kita belum beli guys, namanya Drillis Keren sekali kan teman-teman bentuknya Dan satunya lagi yaitu adalah si Flarel teman-teman Ini kalau dia mau terbang cepat sekali guys Coba kita Coba kita gunakan karakternya ya teman-teman Wow Terbangnya lumayan cepat ya kan teman-teman Apalagi kalau mau naik turunnya Saibnya mirip yang di PKXD ya Iya, kemudian dia juga kelihatannya seperti malaikat guys Iya Iya, karena reptilian developernya juga PKXD teman-teman Jadi mirip kan bentuknya Sekarang ayo kita keluar ya guys Nah, aku hari ini akan beli yang mana ya teman-teman Oh, kita beli yang Flarel saja ya guys Kita juga sudah cukup Oke guys, tunggu sebentar ya Nah, sekarang mari kita beli guys si Flarelnya Oke, ayo kita beli teman-teman Dengan 500 koin guys Kita pastinya sudah bisa beli teman-teman Karena koin kita sudah banyak guys Nanti tinggal sisa 25 koin lagi ya Yeay, kita memiliki si Flarel guys Wow, keren ya teman-teman Si Flarelnya seperti malaikat teman-teman bentuknya Dan sayapnya seperti yang ada di PKXD teman-teman Kita sudah punya banyak sekali karakter guys Wah, dan ada satu lagi yang kita belum miliki Namanya adalah Drillis teman-teman Lain kali kita akan coba membelinya ya guys Hari ini kita akan bermain dengan karakter Flarel guys Ayo kita pilih dulu ya teman-teman worldnya Kita akan pilih yang disini teman-teman Wow, ini adalah world yang ada menaranya Wop, tapi dimana menaranya guys? Apakah ada teman-teman yang tahu? Sepertinya menaranya telah dihancurkan teman-teman Apa yang telah kamu lakukan? Itu bukan aku, aku kan karakter baru Oh, berarti siapa guys karakter yang menghancurkan ini teman-teman? Siapa yang menghancurkan menaraku? Kenapa pak? Kenapa? Menaraku hilang dihancurkan oleh seseorang Waduh guys, coba lihat menaranya Kita terbang dulu ya teman-teman Menaranya hancur lebur guys Kemudian ada dua balok disini teman-teman Siapakah penyebabnya? Hmm, mari kita cari teman-teman Oke, jadi karena mu Eh, apakah itu kamu? Tidak, bukan aku Aku tidak pandai terbang setinggi itu Wah, berarti siapa ya teman-teman? Apakah orang itu? Kalau begitu kita bangun saja ya rumah disini Pak, ini pak Aku akan bangunkan rumah baru untukmu pak Apakah kamu mau? Boleh kalau kamu mau bantu Aku marah Ada yang menghancurkannya Seingat saya Ada seorang burung Apa itu aku? Aku kan punya alat untuk bikin bom begini guys Seperti ini ya Kita akan coba teman-teman disini Di dalam gua ini teman-teman Sepertinya tadi aku melihat Wow, ada lava guys Oh, kita harus hancurkan dulu Gini teman-teman Kekuatan Kekuatannya Tongkat ini guys Wow Bisa membolongi Apakah itu penyebabnya kamu? Bukan, bukan aku Tapi ada karakter lain yang menghancurkannya Tadi di sebelah pulau Waduh guys Oh tidak, gelis sekali Dan aku sakit guys mataku Oh tidak Kenapa banyak lava disini teman-teman Oh no Tapi flarel Tadi aku melihat seekor burung warna biru Di seberang pulau Oh iya guys Ada suara burung Di mana ya teman-teman burungnya? Mungkin dia berada di seberang pulau Coba kita cari guys Eh, sepertinya aku melihat seseorang disana Oh itu burung hantu teman-teman Berarti yang dekat sekitar sini teman-teman Oh, apakah kamu pelakunya? Iya Benarkah kamu yang masak burung pelakunya teman-teman? Oke guys, sekarang kita akan coba ya Sekarang kita sudah punya balok pelangi Dan balok warna-warni teman-teman Wow, gimana kalau kita pakai balok pelangi? Oh, aku punya ini Ayo kita bangun sesuatu disini ya teman-teman Balok emoji pxd saja Hmm, kita juga jarang gunakan guys Tapi pertama aku akan coba gunakan yang ini Aku akan membuatkan kamu yang paling keren ya pak Oke, terima kasih malaikat Aku malaikat guys, namaku flarel Oke, sekarang mari kita bangun ya teman-teman Nah, kita bangun disini Kamu mau tinggi pak? Iya, sampai batas bangunannya Oke, kita akan bangun setinggi mungkin ya Ini permintaanmu pak Jadi aku akan bangun setinggi mungkin pak Oke teman-teman Jadi kira-kira seperti ini ya guys Rumahnya Ini adalah karpet tempat dia berjalan Wow, terbuat dari emerald teman-teman Keren sekali kan? Sekarang aku akan bangun karpetnya dengan yang warna merah teman-teman Dia jalan-jalan terus teman-teman Halo Oh, dia bisa bilang halo guys Oh tidak guys, karpet kita jadi banjir teman-teman Gimana ini? Sebentar ya teman-teman, aku perbaiki dulu ya Oke teman-teman, sekarang mari kita lanjutkan rumahnya ya Seperti apa bentuknya? Florel sudah memperbaikinya guys Jadi makin cantik Kita akan coba masuk ya teman-teman Tidak bocor-bocor lagi Wow, bagus sekali kan guys Aku mau tutup dulu pintunya ya Kita tinggal buat meja makan Jadi ini adalah kamar mandinya teman-teman Dan ada satu orang di situ Iya, kita sudah masukkan satu orang di situ teman-teman Berikutnya ada ruangan di sini Iya, nanti yang paling ujung kita mau buat tempat tidur Itu yang ini kita buat ruang makan Oke, kita akan buat ini yang mau apa ya Dinding pembatasnya Tunggu-tunggu, aku mau buat ini yang ruangan apa ya guys? Yang blok ungu jadi tempat makan Jangan lupa nanti kita mau buat lantai atasnya juga ya teman-teman Oh, lantai atas gimana kalau ruang bersantai? Aku mau bawa balok apa ya guys? Ini akan menjadi ruangan apa ya? Ini kamar mandi teman-teman Berarti di depan kamar mandi kita buat tempat makan saja Yang blok ungu Baiklah, kalau gitu kita buat tempat makan ya teman-teman Oke guys, jadi ruangan ini cocoknya sepertinya menjadi ruangan tempat tidur Teman-teman, bagus sekali kan kalau menjadi ruangan tempat tidur Tapi aku akan letakkan ruang tamu saja ya teman-teman Karena nggak mungkin ini jadi ruang tempat tidur Nanti lain kali kita akan coba buat lantai 2-nya ya teman-teman Dan kita akan letakkan tempat tidur Jadi sekarang aku mau letakkan ruang tamu saja ya guys Nah, ini dia mejanya Bejanya ada 2 aja Kemudian ada kursinya guys Kita terbang dulu Menghadap ke sini Kemudian letakkan ya guys kursinya Kursinya harus di situ Bagaimana guys? Harus seperti ini kan? Kemudian setelah itu kita letakkan begini teman-teman Wow, 3 kursi teman-teman Ruang tempat nonton TV teman-teman Wow, ramai sekali guys jadinya tempat kursinya guys Kita akan letakkan TV-nya di sini ya Ini akan menjadi meja TV guys Ini TV-nya kita ambil ya teman-teman Dan radionya Oh Ini saja guys Oke, sekarang TV-nya ya guys Dan satu lagi adalah Radio Radio Radio, tidak aku mau letakkan tanaman dulu teman-teman Di situ radionya di sebelah tanaman ya Radionya kita akan letakkan di tempat lain guys Nah, sudah ini dia teman-teman Yeay Ya, dan kita akan membuatkan tempat tidurnya di video berikutnya guys Atau lain kali ya Untuk bermain kristian berikutnya teman-teman Dan juga tempat makannya Kita akan menggunakan karakter yang lainnya juga ya guys Lain kali Oke teman-teman Sampai di sini dulu ya videonya Jangan lupa subscribe Dadah Wow, bagus sekali kan teman-teman rumah kita Dadah